Intro Ketua Primkop TKBM Sabam Parulian Menalu akan laporkan JMF, mantan pengurus sekretaris Primkop TKBM berlawan periode 2011-2013 ke polisi terkait adanya pemberitaan miring di media online terkait upah buru yang sangat minim serta pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang ke kapal Selain itu, kesepakatan kerja bersama yang ditandatangani tahun 2019 antara Dewan Pimpinan Wilayah, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Sumut dan Primkop TKBM yang masa berlakunya 2 tahun antara terminal peti kemas TPKBDB PT Pilindo 1 tidak memberikan keuntungan bagi Primkop TKBM untuk mendapatkan tunjangan dana perumahan Terkait upah buru minim, Ketua Primkop TKBM Belawan Sabah Manalu menyangkal pernyataan sebelumnya dan mengaku bahwa upah buru tetap diberikan 100% sesuai dengan aturan yang dijalankan oleh pengurus Primkop TKBM Pelabuhan Belawan dirinya juga menegaskan tidak ada pelanggaran Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Dan kebenaran yang mau kami sampaikan hari ini adalah apa yang disampaikannya itu dapat kita jawab mengapa terlambat pembangunan perumahan pada periode ini itu lebih tidak kurang dari disebabkan oleh keadaan kooperasi sebelumnya uang saja kooperasi sebelumnya apa namanya, banyak menunggak di BTN dan itu yang kita upayakan kita selesaikan dan sampai hari ini terus selesai dan mungkin kalau tidak ada halangan 2020 bulan 11 nanti perumahan akan kita bagikan kembali kepada anggota Nah, untuk kepada Saudara John Frank Manalu atas semua berita hoax yang dia sebarkan melalui media sosial ya tentunya itu ada konsekuensi hukum dan kita akan melaporkan beliau kepada penegak hukum atas pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE Dari Belawan Sumatera Utara Parsarawan Sitorus, Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton! Terima kasih.